salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar syarat mudah ikut seleksi CPNS maupun PPPK dari tenaga honorer tenaga honorer cukup memenuhi kriteria dan siapkan data-data yang harus dilampirkan penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video berikutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya ya ini sebagai berikut syarat mudah ikut seleksi PNS dan PPPK tenaga honorer cukup penuhi kriteria dan lampirkan data-data berikut ini berita baru ya 13 Agustus 2022 beritasoloraya.com menpan RB melalui surat yang dikeluarkan pada 22 Juli 2022 menyebutkan kriteria guru honorer dan pegawai non-ASN yang bisa ikut serta dalam seleksi penuhi PNS maupun PPPK selain kriteria atau syarat menpan RB juga melampirkan data apa saja yang harus dipenuhi guru honorer dan pegawai non-ASN untuk proses inventarisasi data oleh PPK dan berikut ini adalah persyaratan yang diberikan oleh Kemenpan RB untuk tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN kemudian pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah jadi disini bukan hanya THK2 saja ya tetapi pegawai non-ASN lainnya pun ya bakal didata yang penting instansinya pemerintah kemudian 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN ya untuk tenaga honorer pusat dan APBD untuk tenaga honorer atau instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja untuk di sekolah adalah diangkat oleh kepala sekolah 4. Telah bekerja paling singkat atau paling sedikit 1 tahun per 31 Desember 2021 berarti ini SK-nya paling singkat 1 Januari 2021 kemudian batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021 dan ini penjelasannya jika guru honorer dan pegawai non-ASN memenuhi syarat di atas maka segera lampirkan data-data yang dibutuhkan pada PPPK di instansi terkait ya jadi nanti dalam pendataan biasanya ya ini para PPK atau dalam hal ini BKD akan mendata seluruh tenaga honorer di instansi pemerintah apabila ada data atau mungkin kekurangan maka dari pihak BKD juga ya bakal menginformasikan ke tenaga honorer tersebut jadi para tenaga honorer siapkan saja ya data-data yang harus disiapkan dalam pendataan ini dan data-datanya ya adalah sebagai berikut yang pertama data yang harus dipersiapkan adalah meliputi data diari NIK, KK, nama lengkap tanpa gelar, kode lokasi tempat lahir, kabupaten atau kota kemudian lokasi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ini sangat mudah ya kemudian data pendidikan terakhir, ini yang dibutuhkan ya kode pendidikan terakhir, nama pendidikan terakhir, nomor ijaja nama sekolah perguruan tinggi, kemudian tanggal lulus dan berikut ini adalah data terkait jabatan yang terakhir kode jabatan terakhir, nama jabatan terakhir, nomor SK, tanggal SK, kemudian ini tanggal awal SK, awal bekerja dan tanggal akhir bekerja di tahun 2022 ya jadi ini siapkan saja SK awal sampai dengan SK akhir jadi ketika diperlukan atau dibutuhkan semuanya sudah siap ya guru honorer dan pegawai non-ASN juga akan dimintai informasi unit kerja penempatan pada waktu terakhir kali atau yang masih dijalani saat ini kemudian catatan penting bagi honorer kategori 2 diwajibkan ya untuk melampirkan nomor peserta tes ya dan statusnya ini adalah peserta tes tahun 2013 ya siapkan saja kartu peserta tesnya khusus untuk honorer kategori 2 itulah data-data ya yang harus dipersiapkan oleh para tenaga honorer sekarang sudah siap ya mulai pendataan di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ya data-data yang diperlukan dari sekarang siapkan saja bahkan ada yang harus di scan juga ya dalam bentuk PDF admin doakan semoga semua tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN amin